Intro Wakil Wali Kota Banjarmasin bersama Wakil Ketua TPP KK Banjarmasin mengunjungi rumah-rumah warga sehabis menggelar kegiatan sosialisasi cegas danting di posian Dukartini di Jalan MT Haryono Banjarmasin Tengah. Dalam kunjungan ini warga diingatkan untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Agar jangan ada timbunan ratik yang bisa menimbulkan penyakit. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinur bersama Wakil Ketua TPP KK Banjarmasin Hariyanti Arifin mengunjungi rumah-rumah warga sehabis menggelar kegiatan sosialisasi cegas danting di posian Dukartini di Jalan MT Haryono Banjarmasin Tengah besokan Jumat 22 April 2022. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifinur, WT Akuni Prima TV memadahkan sengaja menyempatkan untuk menyapa wan sekaligus bersilaturahmi dengan warga. Dalam kunjungan ini warga juga diingatkan untuk menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing agar jangan ada timbunan ratik yang kainannya bisa menimbulkan penyakit. Arifinur juga meminta aparat kecamatan hingga kelurahan untuk mengajak warga melakukan bersih-bersih lingkungan serta saluran banyu jangan sampai ada enam menggenang. Menurut Arifinur, bila lingkungan berasi maka hidup pun menjadi nyaman dan tenang. Bila lingkungan kurang sehat atau rigat, selain terlihat kumuh juga bisa mendatangkan penyakit. Kita harapkan ada perbaikan kualitas lingkungan, kita melihat lingkungan dan juga penataannya mudah-mudahan nanti pacamat dan palurah akan memetakan ini semua dan mudah-mudahan bukan hanya di sini pacamat, juga di lingkungan lain kita lakukan pemetaan yang mana kita harapkan nanti ada bisa anak-anak kita sini bisa punya tempat bermain yang nyaman sehingga mereka betul-betul mempunyai kualitas hidup yang baik dan mudah-mudahan bagi remasin akan menjadi kualitas hidup yang baik dan masyarakatnya sehat dan rapiat semuanya. Arifinur mengingatkan warga supaya selalu menjaga kebersihan di lingkungannya dan menatanya dari kekumuhan agar terlihat rapi dan berasi serta nyaman.